Sehingga pada saat covid, semua mengalami hal yang berat, bisnisnya berat, tapi justru di covid itu kita mengalami peningkatan revenue hingga tiga kali lipat. 2019 ke 2020 itu meningkat hampir tiga kali lipat. Nah, saya percaya kalau itu semua bisa terjadi karena kita menempatkan Tuhan yang menjadi nakodanya. Shalom Jumaat Tuhan, welcome home dan selamat datang juga di Marketplace Wisdom, tempat di mana kita akan belajar banyak hal-hal yang praktikal supaya kita semakin diperlengkapi lebih lagi. Bersama dengan saya, Felina Witanama. Dan saya, Fandi, masih di GMS Jakarta. Yes, dan pastinya dengan narasumber kita hari ini, nanti kita minta perkenalan sendiri ya kok ya, tapi kita buka sedikit, inti ajalah kita akan bicara dari sisi pandang bisnis owner ya. Gimana membangun empire-nya sampai saat ini. Silahkan kok. Oh ya, halo, halo. Nama saya Agus Kartadipuracandra, saya melayani di GMS Tangerang sebagai coach dan juga di Marketplace saya memiliki perusahaan, ada dua perusahaan, PT Data Office Indonesia dan PT Sinergy Teknologi Internusa. Bergerak di bidang IT. Ah, asik keren. Nah, semakin kita membahas lebih jauh, nanti semakin seru, makanya sebelum itu kita alasi dulu dengan firman Tuhan. Silahkan, Kofani. Saya ingin memberi tema pada episode kali ini adalah, Palugada, apakah kisah fokus? Palugada itu sebenarnya istilah gitu ya, apa lo butuh, buah ada. Itu bahasa Jakarta gitu ya. Firman Tuhan dari satu ayat saja, penghutbah 4, ayat 6. Segegam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Jadi, di sini Raja Salomo gitu ya, seseorang yang pernah hidup di bumi ini dengan begitu banyak prestasi gitu ya. Yang pertama mungkin paling kaya, kedua juga paling ganteng, ketiga juga paling berkuasa, keempat paling terkenal, juga ada banyak itunya lain juga yang paling-paling yang negatif yang lainnya juga gitu ya. Tapi, ternyata diduga dia menulis ketapongan badan, dia menuliskan seperti ini, segegam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Salomo berusaha untuk membandingkan tanah satu, ini segegam, setelah lagi ternyata dua genggam. Lebih banyak yang mana? Tapi belum tentu yang dua genggam itu lebih efektif. Seperti itu. Karena kenapa? Segegam kalau misalnya itu benar-benar isinya ketenangan, apalagi ketenangan bersama dengan Tuhan, ketenangan di dalam Tuhan, damai sejahtera yang sejati, yang hanya itu bisa fulfill, hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu jauh lebih baik daripada dua genggam, ataupun tiga genggam, ataupun yang lain, berapa ratus genggam pun kalau itu adalah di luar Tuhan. Dan dua genggam di sini seakan-akan positif gitu ya. Dua genggam jeripaya dan usaha, tapi ujungnya sebenarnya menjaring angin. Seperti itu. Jadi ketenangan juga dibandingkan oleh Raja Salomo atau penulis kitab pengkutbah, ketenangan dibandingkan dengan jeripaya dan usaha, tapi ternyata ujungnya menjaring angin. Jadi bagi teman-teman di sini, saya juga sebenarnya ingin ngomong, tidak semua di antara kita itu bisa multitasking. Tidak semua di antara kita itu bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama. Seperti itu. Memang hanya segelitir orang yang mungkin bisa terjadi, tapi sebenarnya dalam sepengetahuan saya selama ini, itu ternyata hampir tidak mungkin untuk multitasking, melakukan sesuatu hal dalam waktu yang sama. Seperti itu. Yang bisa adalah single task, tetapi dilakukan secara cepat dan tuntas. Seperti itu. Dan karena dilakukan secara cepat, sudah selesai, lalu melakukan hal yang lain, dalam waktu yang cepat akhirnya terasa seperti multitasking. Oleh karena itu pentingnya kita untuk fokus, pentingnya kita untuk prioritas. Prioritas itu berarti mengatakan ya kepada sesuatu, mengatakan tidak kepada yang lain. Berarti ada sesuatu yang kita memang harus fokus dan kita harus dahulukan, apa yang urgent, apa yang penting, apa yang mendesak. Tetapi yang tidak penting, yang tidak mendesak, itu mau nggak mau kita harus tolak. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal kita harus disiplin. One day at a time. Dan Bapak Yesus mengatakan, kesusahan sehari cukup untuk sehari, karena besok ada kesusahannya sendiri. Jadi bagi kita, ayo selesaikan dulu apa yang penting, apa yang mendesak. Lalu mungkin beberapa yang tidak penting, tapi mendesak, ataupun penting tetapi tidak mendesak, itu menjadi prioritas nomor 2. Dan yang tidak penting tidak mendesak, itu mungkin bagi kita, yaudahlah, lu pakan aja, atau ntar kapan-kapan aja, baru kita lakukan. Dengan hikmat seperti ini, maka kita bisa melihat, Tuhan ingin kita itu untuk benar-benar fokus juga. Kalau kita bisa fokus, mengerjakan apa yang jadi tanggung jawab kita, lalu nanti lama-lama, secara jam terbang, kita akan bisa mengerjakan dengan lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat lagi, dan orang-orang kelihatan, wah ini kok produktif banget ya. Itu terjadi karena kita disiplin, karena kita fokus, karena kita prioritas, karena kita tahu, visi kita adalah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mengerjakan tugas kita, mengerjakan visi kita, untuk memulihkan nama Tuhan. Semoga semua bisa diberkati dengan ini. Amin, terima kasih kok Fandi. Wah, ini kita sudah siap banget nih, untuk langsung masuk ke contoh nyatanya gitu ya. Praktikalnya seperti apa? Mungkin bisa diceritain kok Agus gitu, pengalaman pertama kali gitu ya, terjun ke dunia bisnis, bagaimana sampai akhirnya bisa buka perusahaan sendiri? Ini proses nggak gampang nih saya, singkat aja boleh? Oke, jadi berasal dari pengalaman dari perusahaan sebelumnya, saya membuka satu usaha, satu bisnis, dengan nama PT Data Fis Indonesia, nah, di mana saya itu mengerjakan proyek, lebih ke proyek ya kok. Jadi, saya masuk ke proyek, direct, saya memberikan solusi, dan lain sebagainya kepada klien-klien kita. Tapi karena perusahaan sebelumnya, saya itu menjual berbagai macam produk, di mana perusahaan sebelumnya adalah distributor, untuk perangkat-perangkat, kayak office equipment, kan banyak sekali perangkat ya kan kok. Perusahaan sebelumnya berarti kerja ikut orang gitu ya? sempat kerja ikut orang. Jadi, profesional. Ya, profesional kok. Sebelum saya start usaha, tahun 2012, bisnis 2012. Nah, lalu kemudian, di saat itu, akhirnya saya menjual, apa yang ada. Semua barang, palu gada. Masuk ke swasta, masuk ke BUMN, masuk ke pemerintah. Saya menjual palu gada. Bahkan kalau, kan kayak seperti filing gabinet, lemari arsip, meja kursi, bahkan pemotong rumput pun saya pernah jual. Oh, lengkap ya? Iya. Nah, lalu kemudian pada saat saya berjalan, selama beberapa tahun, ternyata, di tahun ke-2020, tahun ke-3 lah, itu saya baru menyadari bahwa, ini gak bisa begini terus. Karena, saat saya, menjalani bisnis itu, saya berbeda mungkin dengan perusahaan saya sebelumnya ya, yang saya kerja sebelumnya. Mereka adalah importir. Mereka punya sumber barang yang, bagus, harga bagus. Sedangkan saya, hanya mengambil pengalamannya di bidang itu. Lalu, dengan margin yang sangat tipis kok, kita ambil proyeknya. Kita ambil kan persaingan kan juga banyak. Price war juga ya? Yes. Nah, lalu kemudian, membangun perusahaan, dulu saya memimpin sebuah perusahaan, dimana, karyawannya lengkap kok, dan semua divisi sudah ada. Saya mencoba untuk mengaplikasikan itu, di PT Data Fis Indonesia. Alah hasil, alah hasil, jumlah, manpower-nya banyak, ya kan karyawannya banyak kok. Sehingga biayanya juga besar. Biayanya besar, lalu kemudian, apa namanya, profit-nya tidak besar. Lalu, yang namanya proyek itu kan bukan seperti nanom yang nanom hari ini, besok langsung bisa kita tuai. Tapi dia bisa berbulan-bulan kok. Tiga bulan, empat bulan. Datangnya juga kan? Betul. Betul. Karena kan perusahaan kita kan berbasis proyek, apalagi membangun usaha itu kan perlu portfolio kan. Nah sehingga ya betul-betul saat itu kadang ada proyek, kadang nggak ada proyek. Biasanya setelah satu tahun kemudian perusahaan itu maka setiap bulannya sudah mulai ada klien-klien yang terus menunggu. Tapi begitu terpuruknya kok akhirnya di tahun 2014 akhir itu, di mana saya benar-benar melihat di laporan laba rugi. Tahun pertama saya berjuang tahun ke-20 itu. Ternyata sampai di tahun ke-3 ini kok rugi sampai miliaran kok. Total ya selama tiga tahun itu. Miss kalkulasi itu tadi ya? Iya, jadi biaya kita besar, tiap bulan nggak berasa. Nggak berasa minus, minus, minus dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya tiba-tiba itu, apa kok dapat satu rema ya kok. Satu rema di mana ada firman Tuhan yang ngomong kalau kamu itu lakukan pekerjaanmu, kamu lakukan yang terbaik dalam pekerjaanmu, maka terlaksanalah semua rencanamu apabila kamu melibatkan Tuhan di situ. Amsal 16 ayat 3. Nah lalu kemudian saya juga dikuatkan lagi dari Mas Mursatu ayat 3, renungkan taurat siang dan malam. Ya kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan berbuah pada musimnya, yang nggak layu buahnya, apa aja yang diperbuatnya berhasil. Terus kemudian ayat yang ketiga, di mana ini yang benar-benar yang menguatkan saya dan akhirnya ini yang saya pakai kok. menjadi fondasi dari perusahaan saya, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawanmu. Jadi hal yang ketiga ini kok, itu yang saya katakan fokus tadi. Kenapa? Karena anak panah itu diambil oleh pahlawannya, saya dapat remah takat siap digunakan, kapanpun pahlawan ambil panahmu. Artinya kamu menyerahkan usaha ini ke Tuhan nggak? Kamu mengandalkan Tuhan nggak? Atau kamu ini mengandalkan dirimu sendiri? Yang kedua adalah pada saat dia menaruh di busurnya, dia tarik, ini kan ditarik kok, ada proses, ada hal yang sakit, yang nggak enak. Nah, yang saya alami kan di tahun 2014 akhir itu, ternyata, ya, saya harus setia menunggu di ruang tunggu kok, sampai rencana Tuhan tergenapi. Karena yang nunggu banyak kan, ruang tunggu kan, nggak tahu giliran siapa. Nah, saya nggak tahu giliran keberapa. Terus yang ketiga adalah saat pahlawan memegang anak panah itu, dia pasti akan menembak tepat pada sasaran. Pastinya. Karena dia pahlawan, dia Tuhan kita. Lalu saya punya, akhirnya ketiga itu adalah iman kok. Saya beriman bahwa Tuhan akan bawa perusahaan ini, perusahaan ini juga bukan milik saya, ternyata di akhir 2014 berserah penuh, saya bilang, Tuhan ini perusahaan milik Tuhan, saya adalah direktur-Mu. Saya adalah orang yang menjalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk saya jalankan. Nah, jadi pola pikirnya itu berubah kok. Yang dulu mengandalkan diri sendiri, hari ini saya menyerahkan ini Tuhan. Tuhan bawa saya kemana, cuma saya dapat satu remanya, yaitu fokus tadi kok. Fokus, apa, fokus untuk kita itu melakukan bisnis itu, jangan semua hal mau gitu, palu gada. Akhirnya saya fokus ke satu bidang ke waktu itu, yaitu CCTV. Oh, CCTV. Ya, 2014 akhir itu, pertama kalinya saya menemukan CCTV itu sebagai bisnis utama saya. Karena saat itu pun juga sama, saya keliling, saya bilang, ini nggak bisa. Profit segini, nggak bisa. Ini nggak bisa hidup perusahaan. karyawan sudah terlanjut direkrut, nggak mungkin itu kita harus, PHK mereka nggak mungkin kok. Karena kita kan harus jadi berkat juga. Nah, itu pergumulannya besar sekali di situ. Tapi akhirnya, setelah saya ketemu beberapa supplier, pabrik, prinsipal, saya akhirnya, ada damai sejahtera, ketemu dengan sosok seseorang itu, sales-nya di salah satu prinsipal, ternyata, saya memutuskan untuk menjual itu. Apakah itu akan berhasil apa nggak? Nggak tahu. Tapi karena saya percaya bahwa Tuhan itu yang memberikan janji, Rema itu yang saya dapat, itu saya imani kok. Jadi saya jalani satu bidang itu selama bertahun-tahun. Seperti itu. Oke, jadi tadi kita sangat-sangat terberkati ya. Nah, oke sekarang bagaimana selanjutnya dengan adanya CCTV-nya? Bener-bener fokus ya? Yang lain lepasi semua itu gimana? Maksudnya barang-barangnya akhirnya dijual dengan harga murah atau gimana? Terus baru fokus ke CCTV? Jadi gini kok. Sisa stok barang? Yes, jadi ada stok barang yang tersisa sebenarnya. Tapi ya, kita jual pelan-pelan ya kok ya. Tapi pada saat kita masuk ke bisnis CCTV, itu kan yang kita jual tidak hanya produk, tapi juga ada desain, instalasi, cabling, dan lain sebagainya. Nah, di mana kalau perusahaan seperti saya itu kan nggak perlu nyetok kok awalnya kok. Jadi begitu saya dapat terima perintah kerja dari klien, barulah saya belanja. Ah, I see. Nah, lalu kemudian kalau bicara market, kalau dulunya kita kemanapun, kita usahakan ada omset, jual apapun di situ. Sekarang misalkan contoh, let's say rumah sakit kok. Saya masuk ke rumah sakit, oh dia lagi belum ada kebutuhan si sendiri, saya akan pindah lagi ke rumah sakit lain. Terus, jadi produk ini yang mencari tuannya kok. Nah, itu yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Dan puji Tuhan, di tahun pertama kita mulai, itu sudah cukup baik. Di tahun berikutnya itu, peningkatan itu bisa berkali-kali lipat kok. Tahun berikutnya lagi bisa berkali-kali lipat lagi. Jadi, akhirnya CCTV itu menjadi core bisnis dari PT Datafis Indonesia di awalnya. Di samping itu kan kita juga ada fingerprint, akses kontrol, produk-produk yang terkait dengan security system kok. Menunjang ya? Nah, seperti itu sih kok. Jadi fokusnya ke situ gitu ya. Walaupun tetap ada produk menunjang, tapi juga intinya tetap dalam satu koridor gitu ya. Betul kok, betul. Membuat apa ya, orang lebih mudah ingat juga kali ya. Betul, betul. Dan pemahaman tentang security system juga makin ekspert akhirnya. Iya, betul, betul. Seperti itu sih kok. Seperti itu. Lalu, 2016 saya mulai merasa bahwa 14 ke 16 itu bisnis sudah mulai growth kok. Saat itu peningkatannya cukup banyak, cukup besar di perusahaan, revenue naiknya signifikan. Lalu, 2016 saya mulai merasa bahwa oh ini saya sudah cukup ekspert di bidang ini. Lalu saya sudah waktunya untuk membuka bidang baru. Lalu saya pergi ke China, saya mulai kunjungi pabrik-pabrik yang saya kunjungi yang berikutnya adalah LED kok. LED display ya. Jadi kan, diotron, macem-macem LED. Saya kunjungi sampai mungkin 12-13 pabrik lah. Tujuannya itu bukan buat belanja kok. Pabrik sih ngarepin kita beli ya kok ya. Kita nggak beli kan. Kita hanya belajar, melihat, lalu kemudian alhasil kami mulai menjalankan bisnis itu di Indonesia. Tetapi ya beli dari distributor-distributor lokal saja kok. Oh, iya. Jadi karena kan kita nggak perlu jadi stokis kan di sini kan. Kita butuh, proyek dapat, kita beli. Seperti itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Mungkin fasenya itu bisa dikatakan kalau CCTV tadi mungkin 2-3 tahun. Nah, LED ini saya jalanin hampir selama 5 tahun kok. 2011 sampai 2015, 2016 sampai 2019 akhir. Nah, itu saya terus kembangkan yang namanya LED itu. Seperti itu sih kok. Lalu kemudian pada saat pandemi itu kok yang saya nggak menyangka Tuhan itu betul-betul kayak memberikan kasih karunianya terhadap perusahaan ini. Tiba-tiba kita digandeng oleh satu bank besar yang berkontrak dimana CCTV untuk pemasangan di ATM-nya itu seluruh Indonesia, itu kita yang pasang. Sampai sekarang? Jadi, 1 tahun bisa 3.000-4.000 unit. Ya, dimana ada Indomaret ada ATM tuh kok. ATM tuh ada CCTV-nya. Nah, yaudah kita masang di situ. Lalu kemudian cabang-cabangnya juga gitu. Nah, lalu kemudian kita juga dapat kontrak yang cukup bagus juga di Lazada, di perusahaan-perusahaan logistik waktu itu. Sehingga pada saat COVID semua mengalami hal yang berat, bisnisnya berat. Tapi justru di COVID itu kita mengalami peningkatan revenue hingga 3 kali lipat kok. 2019 ke 2020 itu meningkat hampir 3 kali lipat. Nah, saya percaya kalau itu semua bisa terjadi karena kita menempatkan Tuhan yang menjadi nakodanya. Saya percaya itu sih kok. Itu yang saya sampai hari ini, itu yang saya yakini. Wah, itu definisi apa namanya Tuhan benar-benar bermegah dalam kelemahan ya. Di masa COVID orang pada turun, ternyata malah diberkati di situ. Iya, iya. Puji Tuhan sih. Kesaksian sih itu. Dan kemarin kami, kok kemarin tadi kami juga sempat ngomong katanya juga dipercaya megang merek gitu ya. Oh iya. Itu gimana? Jadi gini kok, 2019 ini ada kaitannya dengan BRI tadi, bank itu tadi. Eh, ngebut merek ya. Gapapa ya. Nah, jadi dari bank itu karena kita udah masang ATM-ATM BRI itu, nah selama 3 tahun kok, 2022, tiba-tiba salah satu prinsipel dari pabrikan, brand besar di dunia ini datang ke kantor kita, lalu kemudian dia menawarkan apa namanya, mau gak kamu pegang sebagai sole distributor dari produk ini. Karena sebelumnya produk ini dipegang oleh distributor yang lain, tetapi tidak fokus. Yang lain ini dia segmen produk lain lah gitu. Tapi untuk CCTV ini, kamu saya berikan sebagai sole distributor. Nanti 3 distributor ini juga beli dari sini gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu ada satu hal dimana ya dia ngomong kan, kayak kapal pesiar kok, datang ke Pulau Kecil. Ya tentu saja Pulau Kecilnya saya kan. Di Pulau Kecil itu gini-gini. Yang di kapal pesiarnya teriap, halo, halo, halo. Hei, kamu mau ikut aku enggak? Ikut aku berlayar. Tapi kalau kamu enggak ikut, aku enggak balik sini lagi loh. Aku enggak lewat sini lagi. Nah, putuskan dalam 1-2 hari. Kamu mau apa enggak? Nah, saat itu kok aku doa, aku betul-betul mencari damai sejahteranya, dapat apa enggak gitu loh kok. Lalu kemudian saya juga ngobrol sama istri saya, karena sepakat itu sangat pentingan kok. Kuasa kesepakatan itu luar biasa. Nah, akhirnya dalam 2 hari kemudian saya putuskan untuk saya mengambil kok. Dengan teman saya berdua. Kita join, bikin perusahaan baru. Yang namanya PT Sinergi Teknologi Internusa itu. Nah, Sinergi Teknologi Internusa itu adalah distributor tunggal untuk distribusi CCTV go ke seluruh Indonesia. Lalu kemudian, beberapa bulan kemudian, kami menambah lini lagi, yaitu kita mendatangkan spare part LED Videotron dan kita rakit di Indonesia saat itu dan kita apa namanya, membuat brand kita sendiri yang namanya Datatron. Nah, itu cerita di tahun 2022. Nah, lalu kemudian puji Tuhannya lagi kok, kalau dulu saya 2012 sampai 2020 selama 8 tahun menunggu perusahaan ini bisa bangkit. Nah, ini ternyata di akhir tahun 2023 secara revenue itu sudah hampir mendekati revenue-nya PT Datafis Indonesia. Dan itu ternyata Tuhan itu kayak memproses kita kok selama 8 tahun itu adalah memproses tentang insting kita bisnis, skill kita, market, dan sebagainya. Lalu pada saat di tahun 2022 itu seperti kayak kita nggak ngulangi dari nol lagi gitu kok. Karena fokus tadi kok. Bidangnya kan hanya itu. saya hanya CCTV, saya hanya LED videotron, perusahaan distribusinya pun juga LED dan CCTV juga. Nah, sehingga disanalah akhirnya puji Tuhan kondisinya sangat baik kok, kondisi revenue-nya sangat baik gitu. Nah, gini nih saya sekarang mau nanya nih, berarti kan tadi ditunjuk oleh salah satu ini ya, brand. sebenarnya teman-teman juga masih tahu nih, cuman kita nggak spill aja gitu ya. Nah, itu kan di luar negeri. Nah, sekarang mungkin teman-teman juga ingin tahu loh, gimana caranya bikin kerjasama itu. Terus apakah perlu legal yang seperti apa gitu ya. Maksudnya, dokumen-dokumen seperti apa untuk kerjasama. Terus, kalau misalnya seperti itu kan beda budaya gitu ya. Indonesia seperti ini, katakanlah yang ini seperti ini. Nah, apakah juga pernah ada konflik? Pertanyaannya langsung rombongan. rombongan nih semuanya. Iya, iya. Ya, mungkin awalnya sih kok, kita kalau bekerjasama dengan orang-orang luar negeri itu sebenarnya sama aja sih kok. Dengan kita ketemu dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia juga. Hanya bahasa kan kok, yang jadi penghalang biasanya kan. Bisa kita yang Inggrisnya nggak bagus ya kan. Bisa dia yang Inggrisnya nggak bagus. Tapi sebenarnya kok memang semua itu harus ada agreement. Misalkan kita memutuskan kok, untuk bekerjasama dengan mereka. Maka secara agreement legalnya itu memang kita harus pastikan bahwa segala sesuatu itu sudah dibicarakan di depan. Ya kan? Apalagi sebagai distributor. Bahkan kalau misalkan kita pun juga kerjasamanya hanya beli spare parts sampai di Indonesia kita juga rebranding dengan brand kita itu pun juga usahakan target kontrak itu juga jelas di depan. Sehingga enak. Memang kalau secara karakter seles-seles dari negeri Cina ini ya. Goyang boleh sebut aja kok ya. Nggak apa-apa ya. Karena kan memang ini kan terbesar sekarang produk dari China yang masuk ke Indonesia. Nah mereka ini agresif kok. Cukup agresif. Nah di mana Agresif dan ambisius ya? Ambisius. Karena mereka itu yang mereka jadi yang mereka utamakan itu adalah number kok. Berapa? Market volume ya? Volume. Jadi kalau misalkan dia kerjasama dengan seseorang kalau ternyata itu dia tidak terlalu potensi maka dia akan menambah terus. Seperti itu. Tapi pada saat kita ketemu yang tepat seperti yang saya temukan tepat kok. Mereka sih komit ya kok. Sudah berjalan hampir dua tahun ini mereka komitmen. Ya saya harapkan itu bisa terus komitmen. Tapi saat kitanya sendiri juga tidak produktif kita tidak cepat menjualnya atau kita tidak memperluas pasar kita perusahaan-perusahaan Cina akan membuka lagi. Dan itu memang kecenderungannya memang seperti itu sih kok. Dan saya memahami itu. Jadi komitmen juga harus dua belah pihak ya. Jangan sampai kitanya enak-enak terus lu kamu kok gak komit. Iya kok. Pernah gak ada konflik gitu ya? Maksudnya beda pendapat gitu? Kalau konflik kok ya yang terbesar tapi bukan dengan yang sekarang saya kerjasama itu Tapi produk yang dulu misalkan komitmen dia untuk men-support kita di satu project misalkan. Nah ternyata dia bilang oke kita support di satu project saya dukung kamu 100%. Nah ternyata jadinya 50% karena dia juga dukung yang lain. Padahal spesifikasi yang kita tentukan adalah punya kita gitu kok. Sudah kita yang membuat spesifikasi itu kita ajukan ke mereka user sudah menerima. ternyata begitu berjalan dia masuk lagi dengan perusahaan yang berbeda. Jadi perusahaan ini tanpa effort masuk juga kok ke project yang sama. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Tetapi gimana kok ke deal dengan itu? Pada akhirnya ya saya tidak bisa kerjasama ya dengan dengan prinsip yang tidak komitmen. Saya juga gak marah sama dia. Saya gak sampai apa kamu kok gitu-gitu. Enggak juga sih kok. Saya cuma bilang sama dia ya saya sudah lupakan. Saya gak marah sama kamu. Tapi sampai 30 tahun lagi saya masih ingat. Saya kan gak bisa lupakan itu. Artinya apa? Secara bisnis komitmen itu number one kok. Integritas, komitmen, jujur. Itu harus kita utamakan dalam bisnis. Karena kita kan maunya kerjasama-sama orang itu bukan cuma sekarang tapi sampai seterusnya. Kalau komitmen kita gak jaga kok. Kejujuran gak ada. Nilai-nilai itu gak ada. Ya kita gak akan bisa dipercayai sama orang. Ya sama seperti contoh tadi. Saya akhirnya tidak menjual barang dia lagi. Itu juga pernah kejadian seperti itu. I see. Wah ini cerita yang menarik ya kalau kita lihat perkembangannya itu juga signifikan dan sebenarnya penuh dengan favor juga ya sebenarnya. Tapi kalau harus dirangkum gitu untuk mungkin bagi jemaat juga yang pingin. Mengikuti jejak gitu ya. Kira-kira apa nih poin-poin penting yang perlu dimiliki seorang bisnis owner. Oke. Jadi kalau saya sih tadi sih kembali ke kata fokus itu yang merema terus ya kok. Nah fokus itu saya bagi menjadi tiga kok. Yang di dalam pikiran saya saat ini ya. Satu itu fokus untuk mengikut Tuhan. Jadi tuntunan Tuhan itu penting. Kita setiap hari itu berdoa sama Tuhan. Kita membaca firman. Kita itu kan berharap bahwa hikmat itu bertambah hari demi hari kok. Nah lalu kemudian bagaimana juga penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Nah itu fokus yang pertama itu adalah fokus untuk berada dalam tuntunan Tuhan mencari Tuhan dan mau dipakai Tuhan. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang ditunjuk sama CGL-nya mau jadi CGL baru ya ambil aja. Karena itu privilege sebenarnya. yang kedua adalah fokus yang kedua adalah fokus untuk menjadi berkat. Kalau kasih, kalau Tuhan itu di kitab kita ngajarkan hukum terutama adalah kasihlah Tuhan alamu. Yang kedua adalah kasihlah sesamamu. Artinya kita harus jadi berkat. Terus jadi berkat. Nah perusahaan ini harus jadi berkat untuk karyawannya. Kita harus melayani karyawan kita. Kita juga harus melayani customer kita. Sehingga mereka merasa bahwa pada saat kita kerjasama dengan mereka maka kita adalah bagian dari mereka. Sehingga apapun ke dalam mereka kita akan bantu gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga kok ini yang saya terapkan dalam bisnis saya adalah fokus untuk melangkah selangkah demi selangkah. Satu kita kuasai sampai kamu expert. Kamu latih 10 ribu kali sampai kamu itu menjadi seorang expert. Barulah kamu pindah ke bidang yang baru. Tambahkan lagi. Latih lagi. Nah kalau masih ada waktu umur kita masih cukup kita tambahkan lagi terus menerus seperti itu. Tapi satu persatu. Nah itu yang kalau secara bisnis kok beda-beda ya kok pengalaman orang. Tapi dari pengalaman saya dari sisi saya hikmat yang saya dapatkan seperti itu. Jadi ininya jadi seorang master gitu. Kalau master itu berarti harus mengawasai 10 ribu jam terbang. Betul ya. Itu apa coachnya Bruce Lee ya? Bruce Lee ya. Bruce Lee ya. Bruce Lee ya. Daripada punya seribu teknik gimana kok? coba. Daripada punya seribu jurus lebih dari satu jurus yang dilatih 10 ribu kali. Asik. Sangat-sangat powerful ya. Oke. Kalau gitu kita boleh minta tolong untuk kok Agus berdoa bagi jemaat ya. Oh iya kok. Mungkin ada yang sekarang sudah merintis juga ya supaya mereka dapat kekuatan dan support dan tuntunan. Kalau ada orang yang mungkin sekarang ini teman-teman yang punya ambisi yang besar pengen garap semua hal. Sabar bro. Sabar. satu persatu ya. Silahkan. Oke ko. Saya doa ya ko. Terima kasih ya Tuhan atas anugerahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini Tuhan kami bisa berkumpul. Tuhan kami bisa sharing. Juga banyak teman-teman Tuhan yang juga menonton teman-teman yang juga melihat acara ini. Kan percaya Tuhan Yesus bahwa hari ini Tuhan Yesus Tuhan sudah jamah hati kita semua bahwa segala sesuatu yang kita perbuat segala sesuatu yang kami lakukan itu adalah karena Tuhan. Tuhan lah yang menyertai Tuhan lah yang membimbing Tuhan yang memberikan hikmat maka Tuhan Yesus biarlah Tuhan Yesus Tuhan pimpin teman-teman yang hari ini Tuhan yang juga mungkin profesional yang mungkin juga mereka adalah pengusaha yang baru ataukah mungkin mereka juga adalah pengusaha-pengusaha yang sudah cukup lama Tuhan Yesus pimpin mereka berikanlah hikmat kepada mereka agar mereka fokus Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu pada saat mereka menyerahkan usahanya ke dalam tangan Tuhan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan memberkati kami adalah anak-anak panah di tangan pahlawan kami percaya bahwa itu pasti tepat pada sasaran terima kasih ya Tuhan Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus agar mereka Tuhan Yesus yang saat ini berada di dalam ruang tunggu kami percaya Tuhan Yesus satu persatu mereka akan masuk Tuhan dalam rencana Bapak mereka semua Tuhan akan mengalami Tuhan kebangkitan mereka semua Tuhan akan mengalami janji yang sempurna dari Allah Bapak kami percaya Tuhan Yesus bahwa ini semua akan terjadi terima kasih ya Bapak maka kami serahkan Tuhan seluruh doa yang hanya ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa orang berucap syukur haleluya amin amin yes sangat-sangat diberkati thank you thank you thank you thank you thank you bagus jadi sekarang kita saatnya pamit sama teman-teman nah buat para teman-teman semua jangan lupa untuk like share pada teman-teman yang lain yang mungkin butuh juga ayo share sebanyak mungkin komen juga yang banyak kalau kalian terberkati atau ada poin-poin yang kalian ingin point out silahkan atau kalau ada usulan mau bahas teman-teman kenapa gitu silahkan nah satu lagi follow kami di instagram at gmsbiscond yes oke sampai berjumpa lagi di next episode tetap di marketplace wisdom thank you bye bye